Halo pemirsa, jumpa lagi bersama Nohub News. Venus, planet terpanas di tata surya, ternyata hidup dan bergerak. Hitur misterius di permukaannya, koronai, ungkap aktivitas tektonik yang bikin ilmuwan kaget. Apakah Venus mirip bumi purba? Yuk, kita telusuri rahasianya. Venus, tetangga terdekat bumi, punya suhu permukaan 462 derajat Celcius, cukup panas buat leleh intima. Selama ini, ilmuwan nganggep Venus punya kerak yang mampet. Gak bergerak kayak lempeng tektonik di bumi. Tapi, data lama dari pesawat Magellan NASA, yang ngorbit Venus di tahun 1990-an, bilang lain. Permukaan Venus dipenuhi ratusan fitur bulat raksasa, namanya Korona-E, sebesar 100-2.600 km. Ini bukan gunung biasa, tapi jejak aktivitas tektonik yang masih berlangsung. Korona-E terbentuk dari plum panas, material batu cair yang naik dari mantel Venus, dorong kerak ke atas, bikin tonjolan kayak kubah. Tapi ceritanya gak cuma naik. Di pinggiran Korona-E, kerak bisa melengkung dan turun ke bawah, mirip proses subduksi di bumi. Bedanya, Venus gak punya lempeng besar kayak bumi, tapi keraknya tetap geser dan josel kayak es laut yang pecah-pecah. Kalau keraknya lemah, material bisa meleleh dan netes ke mantel kayak madu yang jatuh. Bukti ini datang dari data gravitasi dan topografi Magellan. Gravitasi nunjukin ada material panas yang kurang padat di bawah Korona-E, tanda plum aktif. Ini berarti Venus gak cuma panas di luar, tapi juga hidup di dalam, dengan proses tektonik yang bikin permukaannya terus berubah. Yang bikin takjub, Korona yang gak ada di bumi sekarang. Tapi mungkin ada miliaran tahun lalu, pas bumi masih muda, sebelum lempeng tektonik beneran jalan. Jadi Venus kayak cermin masa lalu bumi. Tapi, kenapa Venus gak punya lempeng tektonik kayak bumi? Mungkin karena gak ada air buat bikin kerak licin dan bergerak. Atau, panas ekstrem bikin kerak, Venus lengket tapi tetap bisa deformasi. Ilmuwan menduga Venus dulu punya tektonik seperti bumi, tapi berhenti karena panas ekstrem dan atmosfer gas rumah kaca. Penemuan ini bikin kita mikir. Apa Venus pernah punya kondisi layak huni sebelum jadi neraka? Dan apa bumi bisa nyusul nasib Venus kalau iklim kita gak dijaga? Di media sosial, banyak yang bilang Venus kayak sodara jahat bumi. Tapi ada juga yang kagum sama betapa dinamisnya planet ini. Misi masa depan, kayak veritas, bakal ngintip Venus pakai radar canggih buat bikin peta 3D dan ngukur gravitasi. Biar kita tahu lebih jelas apa yang bikin Korona ini menarik. Jadi, apa Venus cuma planet mati yang tiba-tiba bangun? Atau kunci buat paham masa lalu bumi dan nasib planet lain di alam semesta? Sampai jumpa pada update berikutnya.